Intro Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bersama gue Filip Dan gue mengucapkan terlebih dahulu Happy New Year buat teman-teman semua Ini masih suasana tahun baru Dan untuk video kali ini Gue mau ngajak teman-teman semua jalan-jalan Dan gue ada di salah satu lokasi Di kota tua Tapi gue bukan mau ke kota tuanya teman-teman Gue mau ke Pasar Asemka yang di belakang gue Dan sekarang gue Masih ada di kota tua Dan buat teman-teman yang mau ke pasar Asemka Contohnya Kalau mau naik busway Atau mau naik kereta Nah untuk naik busway Jalurnya disana teman-teman bersebelahan Sama stasiun kereta Dan untuk pasar Asemkanya sendiri Nah bisa dilihat nanti di seberang sana Jadi gak terlalu jauh ya teman-teman Jadi gampang banget Yuk ikutin terus perjalanan gue hari ini Oke teman-teman Sekarang gue udah nyebrang Mau menuju ke pasar Asemkanya Dan terlihat di pinggir jalan Banyak banget yang jualan Ada yang jual buah-buahnya juga Ini kelihatan seger banget ya Dan di sekitar pinggir jalan ini Ada yang jual-jual pakaian juga Ada yang jual kacamata Serba murah Ada 10.000 Dan di depan gue juga ada kacamata Harganya 35.000 Dan bisa dilihat disini Bagus banget ya teman-teman Lanjut Kita sambil jalan lagi Nah ini ada jual sendal-sendal juga Ini masih di pinggir jalannya ya teman-teman Kita belum memasuki ke Pasarnya yang di Asemkai Yang di bawah jembatan Ini juga jual Aksesoris HP Handphone Ada tripod Segala macam Jadi buat teman-teman yang Lagi nyari tripod Mungkin bisa juga Ini ada casing handphone-nya juga Dan di depan juga ini ada Jam tangan lagi 35.000 Kalau beli 3 Dapat 100.000 Teman-teman Oke teman-teman Mari kita ngulik Barang apa aja yang dijual Di pasar Asemkai Yang di bawah flyover jembatan Yang di Jakarta Barat Oke yang pertama teman-teman Tadi kalian lihat Ada boneka Dan ini ada handuknya juga Harganya 35.000 Walaupun gak terlalu tebal Sedikit tipis dan lumayan lah Menurut gue Dan di depan ini juga ada sendal Dan rata-rata harganya itu 35.000 Dan ada salah satu sendal Yang gue suka Nah ini dia Dan harganya agak tinggi ya teman-teman 80.000 katanya Karena sendalnya sendal import Katanya ya Emang sih Cukup bagus Empuk Dan gak terlalu berat Tapi karena masih terlalu mahal Jadi mungkin next time Gue beli sendal ini Walaupun kelihatannya memang Bagus juga sih Agak ringan gitu ya teman-teman Dan cuma masih mahal 80.000 Lanjut teman-teman Mari kita ngulik lagi Barang apa aja yang dijual Di pasar Asemka Yang dia ada Di Jakarta Barat ini Dan kebetulan gue ngeliat Ini ada Salah satu yang lagi Nyobain alat pijit gitu Nah seperti ini dia teman-teman Alat pijitnya itu Kayak bentuk katapel gitu Dan kelihatannya memang Enak banget ya teman-teman Lanjut Mari kita jalan lagi Nah ini yang lagi booming Setiap gang Di deket rumah gue itu Bunyinya hampir itu semua ya teman-teman Dan ini ada yang jual Bingkai foto Mungkin teman-teman yang masih Punya foto dan di bingkai Nah ini salah satu Tempat bingkai foto juga Bagus-bagus Dan ini tempat souvenirnya juga Kalau teman-teman yang mau wedding Mau bikin souvenir disini juga Murah banget ya Dan itu bisa di grocery juga Gue tadi udah nanya juga Sama yang jualan disini ya Nah ini ada tumblernya juga Macam-macam pokoknya teman-teman Dan Ini ada semacam Tempat parcel gitu teman-teman Jadi kalau mau beli sesuatu Jadi nanti mereka Bikin semacam parcel gitu ya Nah ini tempat-tempatnya itu murah Dari harga Rp110.000 Dan ada harga Rp75.000 Kalau nggak salah Dan lanjut Walaupun belum Imlek Tapi udah ada teman kita disini Seru juga ya teman-teman Padahal Imleknya masih lama ya Oke mari kita ngulik lagi Nah ini salah satu Toko Souvenir Dan kebanyakan disini Kayak tempat-tempat makanan Tumblr gitu ya Tempat-tempat Tupperware gitu teman-teman Dan murah banget Bisa dilihat dari sini Dan semuanya itu bisa di Grocer ya teman-teman Cuman aku mau ngasih trik ya Buat teman-teman Tips gitu loh Kalau mau belanja di Pasar Asem Kanya ini Harus pinter-pinter Nawar Paling tidak kita Ajak ngobrol dulu Penjual-penjual disini ya teman-teman Supaya Lebih Lebih deket aja sih Lebih akrab aja Supaya kita nanti bisa Dapat harga murah Pada saat kita nawar Lanjut disini Yang jual masker juga masih Tadi si mbak-mbaknya Dan masnya itu Ngira gue orang Thailand Pada orang Indonesia Ini ada gue ketemu Tas juga tas pinggang Semua teman-teman Dan harganya murah banget Semuanya itu 35 ribu Ya kata masnya ini Rata-rata tasnya itu 35 ribu Oke teman-teman Kita sampai jalan lagi Dan ini gue Di pasar Asem Kanya itu Di bawah jembatan flyovernya Bukan di gedung Asem Kanya teman-teman Ada gedungnya juga Tapi gue gak ke gedungnya teman-teman Karena gue mau Lihat-lihat yang Di bawah jembatan flyovernya Ini aja Dan tips yang gue bilang tadi Dipakai ya teman-teman Dia aja ngobrol ya Penjualnya disini Supaya pada saat kita Mau nawar lagi Kita bisa dapat harga Yang lebih murah lagi Asik-asik kok Orang-orangnya baik-baik semuanya Oke dan Ini di bawah jembatan ini Bisa dilihat Penjual souvenir juga Teman-teman Dan ini tepat Di bawah flyover jembatan Pasar Asem K Dan ini souvenirnya itu Banyak banget ya Dan lebih baik Kalau mau beli souvenir disini Bagusnya itu Harus gurusiran Jadi bisa dapat harga Lebih murah Dan ini Macem-macem masker Dan murah-murah Gue udah beli juga masker disini Dan ada tali maskernya juga Pokoknya disini Sekitaran penjual masker Lanjut teman-teman Sambil jalan Dan Ini ada jual Baju-baju Anak-anak juga Ini topi-topinya juga Ini banyak banget Ini bagus juga sih Topinya buat anak-anak ya Keren-keren Banyak pilihannya juga Dan Selain topi juga Ada jual Baju-baju Anak-anak juga Seperti yang ini Teman-teman Dan ada sepatunya juga Ini lucu-lucu Ini sepatu anak-anaknya Dan ada sepatu Dewasanya juga Walaupun gak terlalu banyak ya Intinya Kalau mau ke pasar Asem K Gak jauh-jauh dari Yang namanya Tawar Tawar Dan tawar Harus nawar Teman-teman Harus pintar-pintar Nawar Dan Harus pintar-pintar Kita dekatin penjualnya Biar lebih asik aja Ngobrolnya Supaya pada saat kita nawar Kita dapat harga Lebih murah Lanjut Ternyata disini Ada yang jual Kelinci juga Ini imut banget Lucu banget Dan harganya Murah banget Beli dua 150 150 teman-teman Jadi kalau beli dua itu Harganya itu 150 Ini ada Hamster juga Itu lucu banget tuh Udah lagi pada main-main Hamsternya teman-teman Dan ini ada Souvenir juga Ondel-ondel Betawi Udah beli teman-teman Ondel-ondel Betawinya Lanjut disini juga Ada kursi ya Buat Yang Buat anak-anak ya Kalau mau naik motor Jadi bisa Pakai kursi ini Biar lebih aman aja Lanjut disini juga Ada yang jual Tas-tas Anak-anak sekolah Dan gak jauh-jauh juga Ada yang jual Jamtangan Mulai dari depan tadi Sampai Disini Banyak banget Yang jual jamtangan Dan salah satunya Disini Jamtangannya juga Bagus-bagus Harganya juga murah Dan ini di Sekitaran sini Agak hati-hati ya Teman-teman Karena lalu-lalang Motor Mobil yang lewat Dan ini Masih ada yang jual Petasan juga Walaupun tahun baru Udah selesai Ada yang jual Kasamata juga Teman-teman Pilihannya banyak banget ya Dan kasamatanya juga Bagus-bagus Dan Bisa dilihat Disini Yang lagi viral Ini dia Dan akhirnya Gue beli juga Teman-teman Karena saking penasaran ya Walaupun gue Gak bisa Gak bisa Pake Tapi gak apa-apa Nanti gue belajar Dari rumah Kayaknya seru aja sih Sama bunyinya Soalnya geram juga sih Dari rumah gue tuh Bunyinya itu Itu semua Dan ini ada Tali pinggang Teman-teman Harganya murah banget Rp25.000 Dan biasanya Kalau sudah dikasih harga gitu Sudah gak bisa nawar lagi ya Jadi jangan ditawar lagi Kalau udah ada harga Kecuali kalau belum ada harganya Masih bisa nawar Dan Ini ada Mobil-mobilan Buat anak-anak juga Pokoknya Macem-macem ya Yang dijual Di pasar Asemka ini Khususnya Di Di bawah jembatan Flyovernya ini Ada sepatu juga Nah ini ada jam tangan juga Ini jam tangannya Kayak berasa mewah banget Tapi harganya murah banget Teman-teman Mungkin kalau mau beli banyak juga Sambil Dijual kembali Lebih ide yang Brilliant banget nih Nah ini kasematannya Serba Rp10.000 Bisa dilihat disini Dari Ujung No Rp10.000 semua teman-teman Murah-murah kan Jadi masih bisa dijual kembali nih Lanjut disini Ada yang jual buku-buku Buat anak-anak sekolah juga Buat buku-buku gambar Kayak Gambar-gambar tempelan-tempelan gitu juga Dan Di sebelahnya itu Nah itu buat Perlengkapan anak sekolah lah Ini ada Tempat Pinsil-pinsil Penggaris Buat anak-anak sekolah Ini juga Cakep-cakep Bagus-bagus ya Jadi daripada beli di tempat lain Yang harganya lebih mahal Mending beli disini aja Dan ini yang Perlu dan wajib dibeli Ini mantel Apalagi sekarang itu lagi musim hujan Jadi Kayaknya Wajib banget Untuk beli mantel ini Kita menggeser di sebelah Nah ini ada anime-anime gini teman-teman Buat teman-teman yang suka dengan anime Nah kalian bisa langsung pilih-pilih disini ya Ini banyak banget variannya Dan gue juga udah beli Dan harganya itu mulai dari 35 ribu Ada yang 50 ribu 70 Pokoknya Tergantung besar Bentuk Dari anime tersebut ya teman-teman Lanjut kita sambil jalan ke ujung teman-teman Dan ini Agak gerimis sih sebenarnya Tapi karena Posisinya itu di bawah jembatan Nah seperti ini teman-teman Jadi Gerimisnya gak kena ya Jadi masih aman lah Buat Penjual-penjual yang ada disini Jadi Masih oke lah teman-teman Nah ini ada mainan-mainan juga Buat anak-anak Ada motor Ada mobil polisi juga Jadi buat bapak ibu Yang sayang anak Kayaknya wajib beli inilah Dan disini juga ada yang jual Bunga-bunga Dari plastik gitu ya teman-teman Dan bisa dilihat Harganya itu murah banget 25 ribu Dan disebelah juga Ada yang jual Casing-casing handphone Pokoknya cover-cover handphone Ini banyak banget ya Dan intinya Kalau mau beli disini Bisa grosiran Ataupun bisa pisisan Cuman harganya agak berbeda ya Kalau kita beli grosiran Sama pisisan Dan ini khusus Mobil-mobil yang Baterai atau Pakai-pakai remote gitu Dan gue Nyari mobil Miniatur gitu Tapi gak ada teman-teman Yang ini Tapi terlalu kecil Oke teman-teman Sambil jalan Di bawah ruko ini Nah ini suasana Imlek kan ya Walaupun belum Imlek Sebentar lagi Mau Imlek Dan ini Pernah pernik Kalau teman-teman juga Lagi mau nyari Pernah pernik Imlek Disini semua juga lengkap Pokoknya disini Serba lengkap Yang ada di pasar Asemka ini teman-teman Saran aja sih Buat teman-teman Yang mau datang Ke pasar Asemka Datangnya itu Bila perlu di Siang-siang hari Jangan sore-sore Karena itu terlalu rame Dan terlalu crowded Gitu Dan agak pusing Kalau terlalu rame Lanjut Perut gue agak lapar Teman-teman Dan gue melihat Ada Salah satu cemilan Wah Gue penasaran Gue belum pernah Nyobain Namanya telur gulung Teman-teman Dan gue cobain Dan ini rasanya Enak banget Dicampur dengan Saos tadi ya Terus ada Cabai keringnya juga Dan Ternyata ini Emang enak banget Selama ini gue cuman Lihat dari beberapa Review-review Dari teman-teman Yang ada di Youtube Teman-teman yang lain juga Dan ternyata Pada saat gue cobain Enak banget Dan ini telur gulungnya Ini isinya itu padat Banget teman-teman Coba lihat nih Gue beli dua Dan harganya itu Rp4.001 Teman-teman Eh Rp3.000 Sorry Rp3.001 Satu tusuk ya Dan dua aja Udah bikin kenyang Karena ini Lumayan agak gede Dan Wah ini sampai habis kan Dapat dua Melipir ke sebelah Gue penasaran Di sebelah itu Ada yang jual Kue pancong Dan seperti terlihat disini Mumpung masih anget-anget Dan gue pesen dua aja Buat Dimakan Karena Enaknya makan Anget-anget ya Dan dicampur sama gula pasir Dan isinya itu Kelapa Dan Ini enak banget Lembut banget Dan kelapanya itu Kerasa banget teman-teman Dan Ini harganya Rp2.001 Pcs ya teman-teman Oke teman-teman Gue udah selesai makan Dan Gue udah kenyang Dan kita juga udah selesai Keliling-keliling Pasar Asumka Yang ada di Flyover Jembatan yang di Jarta Barat ini Dan buat teman-teman semua Yang mau kesini juga Bisa naik busway Bisa turun di halte busway Jurusan kota Dan bisa juga naik kereta Turun langsung di Stasiun kereta Kota Teman-teman Dan terima kasih buat teman-teman Yang udah ngikutin Perjalanan gue hari ini Dan semoga video ini Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman semua Yang lagi Nyari souvenir Dan Sampai ketemu di next video Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Bye-bye